Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini aku mau unboxing paket yang besar Pokoknya kalau misalnya aku kedatangan paket dengan keranjang buah kayak gini Berarti isinya besar ya guys Dan ini tuh paketnya yang luar biasa sih Karena gak cuma satu ekor kura-kura Tapi ada tiga ekor kura-kura yang gede-gede guys Yaudah deh, gak usah lama-lama lagi Jadi langsung aja kita unboxing paket yang besar ini guys Yuk, let's go! Guys, jadi aku tuh mau rekomendasiin aplikasi wallpaper yang keren dan mantap banget lah guys Pokoknya namanya Nox Lucky wallpaper guys Nah ini dia aplikasinya guys Jadi kita tuh bisa dapetin gratis ya guys ya Di Google Play Store atau di App Store Nih, aku udah download jadi tinggal dibuka aja aplikasinya Jadi aku mau kasih lihat ke temen-temen kenapa aku bilang aplikasi ini keren banget Disini tuh ada banyak banget fitur-fiturnya Salah satunya ada live wallpaper disini Jadi bisa genak gitu wallpapernya keren banget Nih aku mau langsung aja cek disini Nih guys, ada wallpaper, keren banget Kita langsung aja terapkan sebagai wallpaper ya guys Setel wallpaper Dan sudah ada tanda centang berarti sudah diterapkan sebagai wallpaper ya Tuh guys, gila keren banget gak sih Ini kayak real banget Dia gerak-gerak lain gitu Jadi live wallpaper ini tuh jadi wallpaper yang bisa bergerak gitu guys Jadi Nox Lucky wallpaper ini juga bisa nge-import video dari Instagram atau dari TikTok Jadi terserah kalian untuk dijadikan wallpaper guys Nih guys, aku mau langsung aja demoin ke temen-temen Misalnya ini ada video yang lucu banget ya guys ya Jadi langsung aja kita import ke Nox Lucky wallpaper Setelah itu langsung aja diterapkan sebagai wallpaper Jadi ada downloading dulu sih guys Sebelum itu di-downloading dulu sebentar Setelah itu langsung terapkan sebagai wallpaper Nah, udah ada tanda centang begitu Berarti wallpapernya sudah jadi guys Ini lucu banget Dan ini tuh bisa semua video yang ada di Instagram Apapun videonya bisa dijadikan wallpaper guys Aku juga mau kasih tau ke temen-temen Betapa banyaknya wallpaper disini guys Bahkan sampai ada kategori-kategorinya tuh Ada games, ada sport Pokoknya ada banyak banget lah guys Kita langsung aja nih Klik yang animals tuh Ini lucu banget, parah Aku mau jadiin gambar ini jadi wallpaper aku ya Sehingga ini Tapi kalau warnanya kayak gini kan kurang bagus ya Kita juga bisa pakai filter guys Jadi disini tuh ada filter Nah, ini ada banyak banget pilihan filternya Ini sekarang udah keren Udah kece banget Tinggal aku terapkan sebagai wallpaper ya Sip guys, sekarang kita langsung lihat aja wallpapernya Dan Wow Ini keren banget sih Ini bener-bener keren guys Dan masih banyak lagi wallpaper yang ada disitu Ada banyak banget lah Pokoknya kalau misalnya temen-temen Tertarik sama wallpaper kayak gini Langsung aja di download ya guys ya Knox Lucky Wallpaper Sekarang aku mau rating aplikasinya Kalau aplikasi sebagus ini sih pastinya bintang 5 ya Ini aplikasi keren Dan mantap Oke Langsung aja kita rating Jadi gak usah lama-lama lagi guys Langsung aja download Knox Lucky Wallpaper sekarang Thank you Oke guys kita langsung aja unboxing Disini aku pakai cutter berkarat lagi Ini guys cutter berkarat Cutter berkarat Jadi langsung aja kita unboxing ya guys Ini seperti biasa Dia itu di locknya pakai tali rapia Di bagian sisi-sisinya Ini istilahnya kayak kuncinya gitu guys Potong-potong dulu si tali rapianya Kayak gini Sudah mulai terbuka guys PTW disini agak hujan Jadi kalau misalnya ada kedengaran suara Agak rintik-rintik Mohon maaf ya guys Ini udah terbuka paketnya Bisa dilihat di dalamnya itu Ada kayak kantong reptil Ini agak susah ternyata bukanya ya Harus sabar Karena ini dari luar kota Jadi ya harus seperti ini guys Oke guys Ini udah terbuka si paketnya Dan akhirnya terbuka guys Ini ada 3 kantong guys Ini dia Kantong yang pertama kita coba buka ya Kita langsung aja buka Isinya apa Dan isinya adalah Ini dia guys Tara Ini guys Ini adalah CST Kage jelas tuh Yang ukurannya Udah lumayan ya guys Ini udah juvenile Ini CST-nya Hai Tuh guys Ini dia CST-nya Kita buka lagi ya Kita masukin dulu ke sini Kita masukin ke sini Sekarang kita buka paket yang lain Ini udah bergerak-gerak nih Langsung aja Kita buka Ini si talinya kita langsung Sobek aja Dan kita langsung buka Oh guys Ini dia guys Wah Aku ada dimana Ini adalah CST lagi guys Tuh Lucu banget woy Lucu banget Kita masukin lagi ya Dan sekarang kita coba buka Satu lagi guys Kira-kira Segede apa isinya ya Karena aku juga penasaran banget nih Sama isinya Dan nanti kita coba Ukur guys Semuanya Bisa dilihat disini Oke Ini dia Ini adalah Kamer snapping turtle Sama Wah ini yang paling gede Ternyata guys Dibanding yang lain ya Jadi ada 3 ekor Kamer snapping turtle Yang lumayan besar guys Disini Kita langsung aja Masukin dia kesini guys Oke guys Ini aku isi air dulu Karena si CST-nya Mungkin haus Jadi aku isi air dulu Sedikit Nih guys Bisa dilihat disini CST-nya Ihh Basah-basah Ya ampun Tadi gak terlalu ganas ya guys Karena tadi tuh Udah aku pegang-pegang Juga dia gak mangap Biasanya kalau CST yang ganas itu Dia mangap-mangap guys Cuman ini lincah banget nih Aktif Kita lihat lagi Tuh Lihat guys Dia gak pada mangap Ini artinya CST-nya Dia gak terlalu ganas guys Guys Gak ganas guys Tapi berarti pegang Mulutnya Kita sekarang mau coba ukur ya guys Aku ada pengaris ujung Nih Ini lucu banget pengarisnya Unyu-unyu Jadi aku sekarang mau ukur satu-satu Mulai dari sini guys Ini kita langsung aja ukur Kira-kira berapa cm Ini kan Pakai pengaris agak susah ya Enakan pakai ini sih Oh iya kabur 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 Ini aktif lumayan nih Kita pegangnya dari bawah sini Supaya dia gak Bisa menjangkau kita Tapi agak susah ya Ini guys Kalau diukur disini Panjang kerapasnya itu Sekitar 13,5 cm Yang ini kita ukur lagi Ini sekitar Yang ini 15 cm guys Dan yang ini yang paling gede guys Yang paling gede ini kira-kira Ini 16 cm-an lah Jadi yang ini ada 13 cm Ada 16 cm Dan ada si 15 cm Cuman kalau misalnya kita cek lagi ya guys Kemurusannya Kalau kita lihat dari kukunya Ini depan lengkap 55 cm Ini lengkap kukunya Dan ekornya juga Kalau segini masih dalam batas wajar lah ya Ini tumpul sedikit Tapi gak apa-apa Masih dalam batas wajar Ini juga kukunya lengkap guys Kukunya lengkap juga Dan ekornya masih lumayan bagus Kalau yang ini Dan yang terakhir guys Dan yang terakhir kita lihat Di sini juga kukunya lengkap Guys Lihat guys Ada yang kabur Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Kabur 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 Ada yang kabur Berarti ini kurang tinggi Sebenernya ya Kita lihat lagi yang ini Dia Eh guys Dia kabur dan naik Temetnya Aduh Kita lihat lagi yang ini ya Yang ini dia Kukunya lengkap Belakang 4 Depan 5 Dan ekornya juga lumayan bagus Jadi bisa disembuhkan Dari 3 CST ini tuh Overall Dia mulus guys Dan aku suka banget Kenapa? Karena dia lincah Parah sih ini Yang ini apalagi guys Bisa lihat Di sini lincah banget Dan sekarang aku ada rencana Mau ngambil ikan di kolam Coba kasih makan mereka Kira-kira mereka mau atau enggak Aku juga gak tau Jadi kita langsung aja Coba ke kolam ya guys Let's go Oke guys Aku udah di dalam kolam Dan aku berniat Untuk mengambil ikan Kita langsung seser aja ikannya guys Aku menggunakan seser lucu ini Si kecil hijau Kita seser ikannya Susah ternyata guys Nyeser ikannya Kalau kemarin gampang Karena masih belum adaptasi Kalau dia udah adaptasi Jadi susah banget guys Ditangkapnya Mungkin ini juga terlalu kecil Cuman aku gak ada seser lagi Nih Ilang sesernya Sip Oh dapet guys Aku dapet ikannya Tapi ini bagus Sayang Terlalu bagus warnanya Gimana caranya kita mendapatkan ikan ini Kalau dia sangat lincak Aku terlalu menganggap remeh Ternyata dia susah ditangkap guys Ini ada bekas pelet Tadi aku habis kasih makan Tapi masih bersisa Cuman gak apa-apa Karena nanti juga bakal dimakan Susah guys Susah banget Oh dapet guys Akhirnya dapet Oke baru satu Aku mau ambil berapa ya Kalau bisa enam lah Satu juga susah ya Mau enam Ini gimana sih babal Oh langsung dapet dua Eh tiga guys Wow langsung dapet tiga Jackpot Oke kita langsung aja masukin ke sini Kita udah dapet empat ikan Oh iya liat 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 Dia Mau Mencari makan juga Dia lagi ngejar-ngejar ikan Keliatannya tuh Punya gue itu kan Hei Marco ngapain Marco Dapetnya di Oh dapet lagi guys Aku sudah mulai jago Sampai Sampai menyak begini ya Oke sekarang aku mau cari lagi Ternyata kita harus giring mereka dulu Kesamping Dan disamping kita baru tangkap Nah seperti ini Aku sudah mulai jago sekarang Menangkapnya Udah ada enam ekor guys Hmm Satu lagi deh Sekali serok lagi ya Dapet ya Oh dapet guys Akhirnya Dah tujuh ekor Cukup Sekarang kita langsung aja Kasih ke tiga CST yang tadi guys Oke guys Jadi ini adalah CST nya Dan ini adalah ikannya Ada tujuh ekor Kita mau langsung aja masukin Coba masukin satu-satu deh Kita Cek gelombang Kesedikit-sedikit Aku juga gak bisa memastikan Kalau dia mau makan Karena baru sampe guys Surah-kurah baru sampe Biasanya suka males makan dia Kecuali Bumbo ya Bumbo sekali Sampai dia langsung makan Dia Bumbo memang Kura-kura yang unik dia tuh Rakus nih sampe ke tulang Mereka gak bereaksi Mereka cuek aja Gigit pun enggak Oh guys Mereka cuma ngeliatin aja Seperti sahabat Mungkin memang Masih belum ngeh Atau masih beradaptasi Itu masih wajar banget lah Kalau misalnya mereka Ini kan seukuran Dan tiga kayak gini Dan mereka mungkin Emang sudah bersahabat dari lama Jadi kita gabungin juga Gak masalah guys Ini yang paling belincah Dan yang paling bagus Kalau menurut aku agak cerah juga warnanya Aku mau coba Ngebandingin dulu deh Tiga Disa jajirin sama aku Susah ternyata Dia tuh aktif tuh guys Ini kurang lebih kayak gini ya Ini si Bungsu Ini si Si tengah-tengah Anak kedua Ini si sulung Aku coba sudorin deh Aku coba ambil lidi dulu deh Oke guys Aku udah coba Kalo ikannya Dan kita langsung aja Masih makan Dia gak peduli sama sekali Bodo amat Nafas Kita coba lagi Ke si Bungsu Dia masih pada belum mau makan guys Bodo amat Dan masih beradaptasi Sepertinya Mereka belum pada mau makan Tuh Malah bernafas Aku mau coba kasih ke yang satunya lagi nih guys Sepertinya dia juga belum mau makan guys Ini tiga-tiganya belum mau makan Sekarang aku mau coba ngambil si Wumbo Dan aku mau coba membandingkan mereka sama Wumbo guys Oke guys Jadi ini adalah si Wumbo nih guys Disini Ini dia agak licin permukaannya Jadi aku coba Betampung sekali lagi Permukannya aja Karena emang si Wumbo ini tuh Dia makin tebal lembutnya Di bagian kaku dan kepalanya Dan itu susah banget Gak bisa dia apa-apain Yaudah lah Apa-apa Sip Dia udah aku sikat Sekarang aku mau coba angkat dia Wumbo Oke guys Wow Ini adalah si Wumbo Kita mau coba ya bandingin Sama kura-kura yang ini tuh Hei Wumbo itu saudara kamu lihat Guys Ini masih setengahnya Wumbo Ini kalau misalnya kita bandingin Si Wumbo sama si kura-kura ini Lihat guys Ini kecil banget Si Wumbo tuh raksasa Dan si Wumbo ini udah hendupkan guys Oke guys Jadi kan kita cobain Si kura-kura kecil ini kan Gak pada mau makan ya Kita bakal singkirin dulu si kura-kura kecilnya Dan kita bakal taruh Wumbo disini Kira-kira kalau si Wumbo mau makan atau enggak Dan temen-temen juga kasih tau jawabannya apa Jadi ini si kura-kuranya Kita taruh dulu aja Disini guys Aku taruh di belakang Wumbo Biar kakak gigit Dan sekarang kita mau taruhin Kita mau taruh rajanya guys Disini Kita lihat ya guys Ini adalah si Wumbo Dia masih belum ngapa-ngapain Dia udah ngeliat ikannya Dan Apa yang terjadi Dia jadi baik guys Aku gak ngerti Apa karena si kontenernya yang hijau ini Yang baru banget Aku pakein ke dia Atau mungkin dia stress tadi aku mainin Atau emang dia udah kenyang Karena dia udah aku kasih makan Yang pasti dia juga gak mau makan guys Tumen-tumenan banget Ini sepanjang hidup Aku gak pernah ngeliat si Wumbo gak mau makan kayak gini Kita coba trigger guys Kita coba lemparin di depan muka dia Seperti biasa Dia masih gak mau makan guys Aku mau cobain Taruh dia di tempat dia aslinya Dan aku mau lihat Apakah dia mau makan atau enggak Kalau di tempat aslinya Aku penasaran deh guys Ini adalah tempatnya si Wumbo Dan seperti biasa dia cepet banget kotor Aku penasaran kotor sini Dia mau makan atau enggak Mau guys Ternyata guys Langsung dimakan Oh ternyata dia tetep ganas kok Berarti tadi karena dia belum adaptasi sama kandang barunya guys Yaudah aku cuma memastikan doang kalau dia aman ya Oke Wumbo Kamu tetep rakus Oke guys Ini dia CST nya Dan itu sepertinya kandangnya Aku bakal taruh disini aja Ini sebenarnya agak kecil Cuman tadi dia waktu dikasih ke yang hijau Bisa kabur guys Aku takutnya dia kabur Dan ke bawah sana Dan jatuh 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 Takut kenapa-napa Dan sekarang aku cuma ada ini aja Untuk sementara ya guys Biar dia adaptasi Nanti aku taruh disini Tapi kelihatannya sih Kalau dari karakter dia yang ginak banget Ini bisa banget ditaruh di kolam guys Sekarang aku taruh dulu aja dia disini tuh Dia gak ngelawan Santuy banget Santuy Ini juga sama Kok bisa santuy banget Gitu kan Juga santuy Yang ini juga tidak kalah santuy Dia santuy banget Aku taruh dulu aja disini Supaya mereka bisa beradaptasi ya guys Dan aku juga bakal taruh ikan disini Aku udah siapin ikan yang tadi Jadi si CST nya Aku taruh dulu aja disini guys Disini tuh dia gak akan bisa kabur Karena agak tinggi juga Dan dibolong-bolongin sama aku disini Supaya sirkulasinya gak terlalu keganggu Walaupun dia tinggi Kita perhatikan lagi guys Lebih dekat CST nya Karakternya bener-bener kayak yang ginak Aku aja berani Taruh jari di mulut dia tuh guys Karena emang ini CST nya ginak banget Mungkin nanti kalo misalnya sudah beradaptasi Bakal aku taruh di kolam aja Aku mau cobain guys Dia ngehajar kurang-kurang yang lain atau enggak Kalo misalnya dia gak ngehajar kurang-kurang yang lain Ya gak masalah Ntar aku taruh kolam Disini tuh sebenernya gak akan aku piara Dan bakal aku jual Kalo misalnya temen-temen ada yang kepingin Sama si CST ini Langsung aja cek Di Tartropedia Bandung ya guys Dan kalo misalnya aku liat-liat juga disini Jinak ya Jadi gak berbahaya juga Tuh guys bahkan aku berani tuh di depan mulutnya semuanya Karena mungkin dulunya juga dia gak ditaruh di kolam Kayak ditaruh di tempat Yang kayak gini aja Bareng-bareng keliatannya guys Jadi kayak berinteraksi dengan yang lain Dan tidak teritorial Jadi kemungkinan bisa jadi Salah satu di antara tiga ini Bakal aku jadiin giveaway Buat temen-temen nanti Kalo misalnya aku udah 100% subscribers Dan nanti juga rencananya gak cuman ini giveaway nya guys Ada yang lain lagi Kalo misalnya temen-temen setuju Bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys Yaudah deh Sekarang mereka istirahat dulu ya Oke guys Jadi sekian video dari aku Semoga temen-temen suka Kalo misalnya temen-temen berniat buat aku giveaway-in Salah kecil dari CSM tadi Bisa tulis di kolom komentar ya Kalo misalnya lumayan banyak Yang tulis di kolom komentar Dan diiyahin Insya Allah bakal aku jadiin salah satu hadiah giveaway Kalo aku udah 100 ribu Subscribe list nanti Terima kasih yang udah nonton video ini Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di-share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax